Kami kesini, saya Fiki Alman didampingi oleh tim kuasa hukum saya Untuk meminta pertanggung jawaban kepada Diki Prasetyo dan Bibi Prasetyo dan keluarganya Meminta pertanggung jawaban atas tuduhan perjinahan yang dilaporkan oleh mereka yang ditudukan kepada saya Setelah SP3, surat pemerintian perkara di Kepulisan Jawa Selatan diterbitkan Bahwasannya tidak ada unsur dan tidak ada bukti tindakan perjinahan yang saya lakukan Maka dikeluarkannya SP3, dari situ saya mengacu bahwasannya ini harus diusut sampai tuntas Lalu di waktu keluar dan terbitnya SP3 itu Saya sebagai korban menunggu itikat baik dari Diki Prasetyo dan keluarganya Untuk secara langsung ataupun tidak langsung untuk meminta maaf kepada saya terkhususnya Ternyata niat itikat baik mereka itu tidak ada Akhirnya saya bersama tim kuasa hukum saya, Bang Denny Lubis Meminta pertanggung jawaban secara hukum Selebihnya akan ditambahkan oleh Bang Denny Baik pertama yang kita laporkan adalah pasal 317 KUH pidana Dimana ada dugaan fitnah atau tuduhan fitnah yang dilakukan oleh saudara Viki berserta keluarganya Terhadap klien kami Oleh karena itu kita memiliki alat bukti yaitu keluarnya surat SP3 yang dikeluarkan oleh Polres Jakarta Selatan Sehingga sangat beralasan secara hukum kami melaporkan atas dugaan tidak pidana Sebagaimana dimaksud pasal 317 KUH pidana Itu yang pertama Yang kedua karena ini berdampak atas pencemaran fitnah dan nama baik beliau Maka kami juga melaporkan yang bersangkutan terhadap pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 3 Jumtuh 3, 10, 3, 11 KUH pidana Nah inilah yang menjadi dasar kita melaporkan Saudara Viki berserta Hendrianto dan Viki Prasetyo alias Hendrianto dan Bibi Prasetyo Sebagai terlapor Berdasarkan soal laporan TBL 4763-8 2019 pada hari ini Itu dia sementara